Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nodif Arisman Di video kali ini, markising lagi coy Yang saya markising nih, ada sebuah brand yang Ini menurut saya ya Dari segi harga Terjangkau, dari segi packing Packagingnya itu luar biasa banget coy Bener-bener perhatikan dan yang paling Menyenangkan adalah bonusnya Banyak banget coy, ini ya Dari sebuah brand yang dulu pernah saya bahas Yaitu namanya adalah Sleepless Ya disini ada satu, dua Dan kemudian ada Tiga coy, ini coy Yang paling saya demen dari brand ini adalah Masalah packingnya, itu yang pertama Kemudian yang kedua, melimpah Bonus coy, udah pasti dan mereka Kalau ngasih bonus tuh gak tanggung-tanggung gitu ya Maka dari itu, ini ketika mereka Baru rilis beberapa artikel yang baru kemarin Yaudah ini langsung nge-cop Tiga, ya sekali lagi semoga Ini bisa jadi referensi buat temen-temen Semuanya coy, oke Ini yang pertama coy, langsung kita Markising, kita mulai dari yang paling Tipis dulu coy, ini yang paling ringan Dan semua packagingnya seperti ini coy Dipres di bagian sini Jadi yang pastinya ini Bener-bener aman banget Ini gokil sih kalau menurut saya ya Dan bahan pembukusnya ini juga Kayak semacam plastik gitu coy Jadi ini tebal banget Udah pasti kalau masalah pengiriman Ini aman banget coy ya Kita buka Dan ini adalah yang pertama T-shirt Langsung kita ambil Jadi di-amplop rapi seperti ini coy Menurut saya ini adalah brand yang niat Banget coy, langsung kita buka Dan ini Oh Di latbar lagi Biar aman Ini ada Creating card Yang pertama Ya, ini ada QR code Ini sepertinya sih Mengarah ke apa ini ya Oh Playlist mereka di Spotify Dan kemudian disini ada Kayak semacam-macam Terima kasih mungkin ya Dan kemudian disini ada Apa ini ya Oh foto katalog mereka coy Kemudian berikutnya Ini ada Ini apa namanya Stickernya coy Dan ini dia t-shirtnya coy Jadi ini adalah T-shirt long sleeve Tapi yang menggunakan Konsep double layer coy Di bagian lengannya ya Untuk harganya T-shirt sendiri ini adalah Rp229.000 Dan material yang dipakai Atau bahan katunnya ini adalah Bahan katun 24S Yang menurut saya ini Pas banget coy Karena 24S itu ya Sepengalaman saya pakai Nggak terlalu tebal juga Dan nggak terlalu tipis Kalau menurut saya sih Pas banget gitu ya Dan disini Yang apa ya Detailnya disini Kayak ada Ini Apa ya Semacam Bentuk peta bumi gitu coy Ya Peta bumi apa namanya Earth bumi gitu Tapi Disini kayak Berbentuk Tangkorak Dan kemudian disini Ada kupu-kupu gitu coy Tapi dibalik Sudah mulai rusaknya Bumi ini Pasti banyak cerita Yang menyenangkan Ya cerita Yang membahagiakan Atau mungkin Cerita yang menyedihkan coy Dan disini Digambarkan oleh si Kupu-kupu ini Dengan keindahannya Nah kurang lebih Seperti itu meaningnya ya Dan kemudian Di bagian belakangnya Polos seperti ini coy Simple banget kan ya Sekarang kita bicarakan Di bagian lengannya Nah ini Ada semacam tulisan Akar-akaran gitu coy Ini tulisannya apa ya B Oh ini Beauty Eh Beautiful Sorry ini Beautiful Jadi begini Beautiful Chaos Kemudian yang kedua Ini agak tipis Sepertinya Ini adalah t-shirt Sepertinya ya Tapi saya gak tau Dimarkising aja coy Untuk packagingnya sih Detail-detailnya masih sama ya Bagian belakang sini Yang paling saya demen coy Logo Sleepless sini ya SL gitu Ini bukan logo dolar Tapi ya Hampir mirip sih Oke Ini masih Dapat Amplop Yang isinya adalah Bonus sticker Dan kemudian ada Grating cardnya tadi coy Kita lihat Bentar Ini ya Stickernya sekarang yang Aduh-duh-duh Seperti ini Dan semua stickernya Sleepless ini adalah Bentuknya silver Seperti ini ya Kayak ada hologramnya gitu Dan kemudian masih sama Disini ada Grating card Dan ucapan terima kasih Dan kemudian disini ada Foto katalognya juga Sebagai postcardnya juga coy Disini saya juga Dapat bonus Ini Ada sebuah Apa ini Saya kurang tau Saya buka dulu ya Ini kalung atau Apa sih Ini sepertinya Kalung Wanjai Ini cincin coy Ya Cincin ini kalau gak salah Harganya Seratusan ribu rupiah gitu ya Dan ini dijadikan bonus Gila banget tuh ya Ini makanya gimana ya Karena jujur Saya sendiri belum pernah coy Maka Apa ya Kayak gini-gini belum pernah coy Ini saya gak tau juga Makanya gimana ini Apa gini ya Gini Gini mungkin ya Terus Ini fungsinya apa ini Laitung ini fungsinya apa Aku gak ngerti coy Ini gak ini ya apa ini Masa gini Ya apa sih Maksudnya ini Tuh loh rek Buat kalian yang tau Ini makanya gimana Temen-temen Komen aja di kolom Komentar di bawah coy Saya bener gak tau Ini makanya gimana sih Apa gini dulu Apa dua gini langsung Aduh gak cukup Kok gak soh ucul Apa gini sih Terus ini fungsinya apa Sih ngeletau ini Wey Ketong gengung Aku gak ngerti Gak ngerti Aduh Kesok ucul kan Dan kemudian ini dia Ini adalah A crew neck Ya Disini untuk crew necknya Nah seperti ini Ini di bagian sini Ada gambar karakter ya Saya kurang tau Sini saya apa cowok ya Kemudian disini ada Blessing in Apa ini Discuss apa Disfuse Apa sih Disgus Ah Kurang jelas coy Bacanya disini Saya kurang tau Tapi yang saya tau ya Dari artwork ini Itu punya meaning Yang menurut saya Keren banget coy Dimana kita itu terkadang Memilih suatu yang salah Tapi karena pilihan itu Menjadikan hidup kita Lebih menarik Dan lebih berwarna Dan bagian belakangnya Sini Nah sini Nih ya Karena saya taunya Dari sini Bad choice Make a good story Ya Pilihan yang salah Terkadang membuat Hidup kita lebih menarik Ya Cerita kita lebih Baik Lebih menarik Nah kurang lebih Seperti itu Karena yang pastinya Ada bahan yang diceritakan Dan itu jadi Ilmu atau pengalaman Yang luar biasa Dan ini itu Harganya adalah 259 ribu rupiah Tentunya saya dapat Bonus yang ini tadi coy Udah packing keren Dapat bonus yang Ini keren sih sebenernya Kalau saya tau Cara makainya Karena jujur saya gak tau Cara makainya gimana coy Nah ini Tapi ini kok Tadarik kok Untuk ini Cerot Cerot gitu ya Dan untuk bahannya sendiri Ini yang dipakai adalah Cotton fleece Dan ini konsepnya Adalah konsep Crew neck yang crop coy Di bagian perutnya ini Nah ini agak pendek coy Dan jujur Ini adalah pertama kali Saya punya Modelan baju ya Crew neck yang crop Gitu di bawahnya sini Nih terlihat Tangannya Eh sorry Sorry gini ya Ini Tangannya lebih panjang coy Lengannya ini lebih panjang Dibandingkan dengan Perutnya Biasanya kan perutnya Mungkin sebatas Segini ya Mungkin ya Sekitar Sekitar segini ya Ini lebih panjang lagi Jadi nanti ketika dipakai Kalau misalkan kita Gak pakai daleman Eh gak pakai daleman Gak pakai kaos gitu Gak pakai layeran Di bagian dalam Woodley Ketok coy Ya Kemudian yang ketiga Ini agak tebel lagi Tapi saya kurang tahu Ini isinya apa Kalau hoodie sih Sebenarnya gak Karena terlalu tipis Kalau t-shirt Agak ketebelan coy Yaudah lah Daripada banyak cincong Langsung di Markizoy Ini sepertinya sih Hoodie sepertinya Tapi Si sleepless ini Kalau gak salah Mereka juga merilis Hoodie yang konsepnya Sama seperti crew neck tadi Yaitu crop coy Makanya saya Nge-cop ini Karena saya belum pernah Punya yang namanya Produk-produk crop Yang udeli-udeli Meketok menuluh Ayo tebak-tebakan Kira-kira dapet bonus Gak Satu Dua Tiga Bonus gak Oh ada bonus coy Mantap Jeros Langsung kita buka Ini Masih tetap di amplopan Seperti ini Jadi Setiap teman-teman beli Teman-teman akan mendapatkan Seperti ini coy Itu packingnya Packing luar biasa tadi Dan kemudian Untuk Aksesorisnya Yang kita dapetkan Bonus aksesorisnya itu Dibungkus rapi Seperti ini coy Ini ada Foto katalognya Dan ini ada bonus stiker Wuh kalau yang ini Stikernya banyak coy Karena mungkin harganya Agak Mahal sedikit ya Dibandingkan dengan yang Dua yang sudah saya Markising tadi coy Ini Adalah hoodie Hoodie crop Ya dan ini yang Bonusnya coy Bonus kalung Seperti ini Ada Gambar wajahnya Gini coy Mantap Oke Kita buka Dan ini dia Hoodie nya coy Ini hoodie Harganya adalah Rp 299.000 Oke Detailnya Seperti ini coy Disini ada nama brandnya Sleepless Cuma sayang disini Untuk Kualitas sablonnya Kalau menurut saya ya sih ya Kurang tebel coy Jadi pori-pori sablonnya Ini masih kelihatan Gak tau sih teman-teman Ini kelihatan atau enggak ya Dan untuk bahan yang dipakai sendiri Ini sama persis Dengan bahan si Kronek tadi Yaitu menggunakan Cartoon fleece Dan disini untuk Si tudungnya Apa namanya ini ya Kupluknya ini Ini menggunakan Semacam Tali flat gitu Cuma sayang disini coy Kalau misalkan Di bagian sini ada ringnya Menurut saya lebih Mantap sih ya Karena disini gak ada ringnya coy Jadi Kelihatan kayak di sopek Jadi kalau menurut saya ya Kesannya Ya kurang rapi aja gitu coy Kalau misalkan ada ringnya Kan jadi Rapi gitu Dan Di bagian lengannya Kurang lebih seperti ini Sekarang untuk konsepnya sendiri Seperti yang saya katakan tadi coy Hoodie ini adalah Hoodie crop Ya Ini Bagian Lengan Sama Apa namanya Ini bagian Perutnya Jauh banget bedanya coy Dan disini ada Detail lagi Yaitu Arm and Dangerous Pistol Dan sebagainya Ini Lagi ya Disini Kayak kurang rapi gitu ya Gak tau sih ini Sengaja atau tidak Ya Tapi kalau menurut saya Agak aneh ketika Warna sablonnya beda coy Warna putihnya gitu ya Yang ini putih banget Yang ini agak keabu-abuan Agak keabu-abuan Tiba-tiba putih lagi Kalau misalkan ini Warnanya dibuat sama Kalau abu-abu ya Abu-abu semua gitu Menurut saya keren Kalau seperti ini Jadinya malah Mohon maaf Jadi kayak kelihatan Kurang rapi Itu kalau versi saya ya Nah ini dia penampakan Dari produk-produknya Sleepless Ketika saya pakai coy Yang pertama ini Ada t-shirt Dengan konsep Double layer Maksudnya double layer Disini adalah Ya t-shirt biasa Kemudian ada tambahan Bagian lengannya Gini coy Warna hitam gitu ya Kemudian yang kedua Ada crew neck Dengan konsep crop Dan yang ketiga Ada hoodie Dengan konsep crop Disini saya pakai Size L Untuk referensi aja Untuk berat badan saya Adalah 80 kg Atau 79 ya Pokoknya antara 79 sampai 80 kg Kemudian untuk Tinggi badan saya Adalah 178 cm Dan penampakannya Kurang lebih seperti ini coy Ini menurut saya Pas banget ya Nggak terlalu kegedean Dan juga Nggak terlalu kekecilan Ya enak aja gitu Dipakainya ya Dan ini adalah Pertama kali saya pakai Pakaian Dengan konsep crop coy Emang sih ketika Saya pakai ini ya Kurang nyaman Karena ini kalau Misalkan saya Nggak pakai daleman Untuk layering yang Warna putih ini Bakal udelku Ngalor ngedul ketok coy Udi udelku Ketok terus masuk angin Kan ya bahaya Masuk keruan Kak embois Nah itu tadi ya Markishing dari Beberapa produknya Slipless Yang pertama Yang saya bisa simpulkan Dari brand ini Yang pertama Secara material ini Oke banget Saya suka banget Cocok Kemudian kalau secara konsep Ya karena ini adalah Pertama kali saya pakai Konsep crop Di crew neck sama hoodie Jadi Masih belum ketemu Pedenya coy Mungkin kalau Misalkan nanti Keseringan saya pakai Ya mungkin akan jadi pede Tapi untuk sekarang Masih belum pede Untuk masalah harga Menurut saya terjangkau Plus bonusnya coy Yang Wih Mantep banget coy Saya tadi bonus kalung Dan juga bonus cincin Yang saya nggak tahu Cara makainya itu gimana Baik Baik segini dulu Untuk video kali ini Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nyempetin Untuk menonton video ini Dan semoga Dari video yang Saya buat ini Markishing produk-produknya Slipless Sedikit banyak Bisa memberikan referensi Brand lokal yang Cakep Cakep coy Menurut saya ya Dan kalau misalkan Teman-teman Ada beda pendapat Dengan saya Atau teman-teman Punya produknya Slipless Yang kebetulan Udah saya markishing Juga kali ini Dan teman-teman Punya beda pendapat Langsung aja Tuliskan di kolom komentar Di bawah Atau teman-teman Mau sharing Pengalaman pemakaian Terhadap produk-produknya Slipless Juga sama ya Tulis aja di kolom Komentar di bawah Terima kasih teman-teman Yang udah nonton Tidak pernah bosan Saya sampaikan Selalu dukung Bangga Dan pakai Pada lokal kanal Lokalistimewa Saya Narva Risman Thanks for watching Stay positive And your day baby pride See you next time